Temati kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5, ciri hewan vertebrata, beserta contohnya Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk Aktifkan loncengnya ya, lalu jangan lupa juga like dan share video ini, terima kasih Ada banyak jenis hewan yang hidup dan tersebar di seluruh dunia Hewan bisa dibagi ke dalam kelompok vertebrata dan invertebrata Hewan vertebrata adalah hewan yang punya tulang belakang di tubuhnya Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak punya tulang belakang Hewan vertebrata dibagi ke dalam 5 kelompok, yaitu reptil, aves, atau burung, amfibi, ikan, dan mamalia Yuk kita cari tahu ciri hewan vertebrata, kelompoknya, dan contohnya Ciri hewan vertebrata Walaupun punya tulang belakang, bukan berarti semua hewan vertebrata merupakan hewan yang punggungnya tegak Tulang belakang pada hewan jenis ini berfungsi untuk menopang tubuhnya Tulang belakang ini juga tersusun dari ruas-ruas tulang yang membentuk hewan vertebrata bisa bergerak dengan leluasa Ciri lainnya dari hewan jenis ini adalah punya 3 bagian tubuh, yaitu kepala, batang tubuh, dan anggota badan termasuk lengan dan kaki Hewan vertebrata juga ada yang bisa berenang, berlari, terbang, melompat, memanjat, atau merayap Kelompok hewan vertebrata Hewan vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok Yuk kita mengenal satu persatu beserta contohnya 1. Reptil Reptil termasuk ke dalam kelompok hewan vertebrata yang bernafas dengan paru-paru Hewan ini punya sisik yang kering di tubuhnya dan cangkang telur yang kasar Sampai saat ini ada sekitar 8.300 spesies reptil di bumi Ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di air Contoh hewan yang termasuk reptil adalah kurah-kurah, buaya, kadal, dan ular 2. Aves atau burung Burung merupakan hewan vertebrata yang punya sayap, paruh, dan tubuhnya dipenuhi bulu Saat tidak sedang terbang, burung bernafas menggunakan paru-paru Lalu burung akan menyimpan udara di pundi-pundi udara untuk bernafas saat terbang Diperkirakan saat ini ada sekitar 9.600 spesies burung yang tersebar di seluruh dunia Contoh hewan yang termasuk burung adalah elang, merpati, kolibri, merak, dan lain-lain 3. Amfibi Hewan amfibi berarti bisa hidup di dua alam, yaitu darat dan air Di penjuru bumi ada sekitar 7.300 spesies amfibi Hewan ini punya tubuh yang lembab, kulit berpori yang bisa ditembus cairan, dan telur yang lembut Contoh dari hewan amfibi adalah katak dan salamander 4. Ikan Ikan juga termasuk ke dalam kelompok hewan vertebrata Ada ikannya tinggal di air tawar, air laut, maupun air payau Ciri-ciri ikan antara lain bernafas dengan insang dan punya sisik yang basah Ada ikan yang bertulang rawan seperti hiu dan ikan pari Ada juga ikan yang bertulang keras seperti tuna dan ikan kembung 5. Mamalia Mamalia punya ciri tubuh yang berambut atau berbulu Punya kelenjar mamae dan rahang bawah yang tersambung dengan tengkorak Berbeda dengan hewan vertebrata lainnya, bayi mamalia mendapatkan nutrisi dari susu yang dihasilkan induknya Saat ini ada sekitar 5.000 spesies mamalia diantaranya Kucing, beruang, gajah, paus, dan lumba-lumba Wah, ternyata banyak hewan vertebrata di sekitar kita ya Hewan vertebrata apa lagi yang teman-teman tahu? Tulis di kolom komentar ya Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax